Pendekar Sakti Suling Puala bagian 76 Utusan Mancuria Gouto Kau Chu dan Magiok Cheng telah tiba di markas Litsu Seng Betapa gembiranya Yosuan Hiang, Tan Giyok Lan, Litsu Seng dan lainnya menyambut kedatangan keduanya Tapi ketika menyaksikan wajah mereka berdua, Yosuan Hiang dan Tan Giyok Lan tersentak Sebah wajah Gouto Kau Chu dan Magiok Cheng tampak murung sekali Bibi Suan Hiang panggil Gouto Kau Chu sekaligus memberi hormat pada mereka, lalu memperkenalkan mereka pula Ini Magiok Cheng, putri kesayangan menerima, haho Suan Hiang terbelalat Gadis, ini putri kesayangan menerima Betul, Gouto Kau Chu mengangguk, sedangkan Magiok Cheng segera memberi hormat pada mereka Ayahku sudah tewas, Magiok Cheng memberitahukan sambil terisak-isak Kemudian menuturku tentang kejadian itu Yosuan Hiang menghela nafas panjang Jadi kini Menteri Bun Yang berkuasa di istananya Magiok Cheng mengangguk Sebetulnya ayahku sangat jahat, tapi setelah bertemu kakak Bun Yang Ayahku tidak begitu mencampuri urusan istana lagi Tapi, malah dibunuh oleh anak buah Menteri Bun Engkau kenal Bun Yang tanya Tan Giyok Lan Magiok Cheng mengangguk Dia yang menolong aku, oh oh Tan Giyok Lam manggut-manggut Sementara Lipsu seng diam saja Beberapa saat kemudian baru dia membuka mulut Bagaimana Bun Yang? Dia baik-baik saja dan sudah berkumpul dengan Goat Nio Dia memang sudah berkumpul dengan Goat Nio Ujar Magiok Cheng sambil menangis Aku, aku sedih sekali Giyok Cheng Ngo Suan Hiang tersenyum Engkau mencintai Bun Yang aku memang mencintainya Tapi begitu tahu dia sudah punya kekasih Maka aku menganggapnya sebagai kakak Jawab Magiok Cheng dengan air matu berderai-derai Kalau begitu, seharusnya engkau bergembira Karena mereka berdua sudah berkumpul kembali Ujar Yosuhan Hiang Tapi, kenapa engkau bersedih? Magiok Cheng terisak-isak sedih Kakak Bun Yang dan Goat Nio berkumpul di alam baka Ujarnya menjelaskan Betapa terkejutnya Yosuhan Hiang, Tan Giyok Lan dan lainnya Maksudmu mereka sudah mati? Magiok Cheng mengangguk dengan air matu bercucuran Mun Yang, Yosuhan Hiang nyaris pingsan Begitu pula Tan Giyok Lan Gadis itu pun nyaris pingsan seketika Ling Chu, Yosuhan Hiang memandangnya dengan air mati meleleh Engkau tahu jelas tentang itu Ngo Tokau Wacu mengangguk Lalu menutui sejelas-jelasnya tentang kejadian tersebut Maka kami datang untuk memberitahukan Tambah Magiok Cheng dengan air matu berlinang-linang Ah 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 ah, Yosuhan Hiang menghela nafas panjang Ini sungguh diluar dugaan Mayak adik Bun Yang tidak diketemukan Mungkinkah adik Bun Yang belum mati Gumam Tan Giyok Lan Semula pihak Kei Pang, Pulau Hang Huang Tu Dan pihak Tai Li juga berpendapat begitu Tapi, Go Tokau Wacu menggeleng-geleng kepala Bun Yang dan Go Ad Nio tidak muncul Itu membuat mereka jadi putus harapan Adik Bun Yang, Tan Giyok Lan menangis sedih Aku tidak percaya Aku tidak percaya adik Bun Yang sudah mati Aku tidak percaya karena Tan Giyok Lan mulai menangis sedih Membuat Yosuhan Hiang, Go Tokau Ju, dan Magiok Cheng pun ikut menangis Sementara Li Tsuseng diam saja Hanya sepasang matanya telah basah dan dia terus-menerus menghela nafas panjang Berselang beberapa saat kemudian, barulah rada isak tangis itu Li Tsuseng berkata Kami semua turut berduka cita Bun Yang adalah pemuda baik, gagah, dan berhati bajik Tak disangka akan mengalami nasib itu Tapi, ujar Tan Juli yang mendadak Menurut aku, Bun Yang masih hidup Dia tidak mungkin berumur pendek begitu Lagipula tidak ditemukan mayatnya Tapi sudah sekian lama dia tidak kembali ke markas pusat Kepang Itu pertanda dia sudah diada Ujar Ngero Tokau Ju sambil menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan Kalaupun mengalami luka parah Tentunya dia sudah kembali ke markas pusat Kepang Mungkin lukanya itu belum sembuh Sahutan Juli yang Mudah-mudahan ucap Yosuhan Hiang Kemudian memandang Magiok Cheng seraya bertanya Giyok Cheng, apa rencanamu sekarang ayahku sudah tewas Maka aku ingin bergabung saja di sini Jawab Magiok Cheng sungguh-sungguh Oh Yosuhan Hiang menatapnya dalam-dalam Engkau adalah putri almarhum menterima Bagaimana mungkin engkau bergabung dengan kami yang dicap sebagai pemberontak? Aku ingin balas dendam ujar Magiok Eng, karena itu aku harus bergabung di sini Bagus, bagus Hahaha Litsu Seng tertawa gelak Apabila menteri bun dapat ditangkap klak Pastiku serahkan padamu Terima kasih, paman Ucap Magiok Cheng Oh ya Litsu Seng memandangnya Betulkah ayahmu mulai berubah baik Setelah bertemu bun yang betul Magiok Cheng mengangguk Ayahku berharap Bun yang memperistriku Bahkan juga batal bersekongkol dengan pihak mancur Oh Litsu Seng terbelalak Kemudian manggut-manggut Itu adalah jasa bun yang Tapi akhirnya menteri mamati dibunuh juga Itu karena ayahku memprotes usul menteri bun di hadapan kaisar Maka menteri bun mengutus belasan orang untuk membunuh ayahku Magiok Cheng memberitahukan Menteri bun mengajukan usul apa pada kaisar Sebetulnya sudah lama ayahku merencanakan itu Tapi setelah bertemu kakak bun yang rencana itu Batalkannya Jawab Magiok Cheng dan melanjutkan Menteri bun mengusulkan pada kaisar Agar bekerja sama dengan pihak mancuria untuk menghancurkan para pemberontak Bagaimana kalau bekerja sama itu tanya Yosuan Hiang Menteri bun akan meminjam pasukan mancuria untuk menyerang para pemberontak Karena itu ayahku memprotes keras Jawab Magiok Cheng Oh Yosuan Hiang manggut-manggut Baiklah, engkau boleh bergabung dengan kami Terima kasih Bidi Magiok Cheng segera memberi hormat pada semuanya yang berada di situ Adik Giyok Cheng Ucap Ngero Tokau Chu Selamat berjuang demi rakyat Terima kasih Magiok Cheng mengangguk Maaf ucap Ngero Tokau Chu sambil bangkit berdiri Aku tidak bisa lama-lama di sini Sebab masih ada urusan lain yang harus ku selesaikan Aku mohon pamit Sampai jumpa mendadak Ngero Tokau Chu melesat pergi Magiok Cheng langsung berteriak memanggilnya Kakak Ling Chu Kakak Ling Chu Giyok Cheng Ngo Suan Hiang menggeleng-geleng kepala Percuma engkau berteriak memanggilnya Dia sudah jauh Ah 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 Keluh Magiok Cheng dengan wajah murung Ayahku mati dibunuh Sedangkan kakak Bun Yang terjun ke jurang Goat Milo sungguh bahagia Kani dia telah berkumpul dengan kakak Bun Yang Sebaliknya, kita kehilangannya Tidak mungkin Tidak mungkin Gumam Lit Su Seng mendadak Tidak mungkin Bun Yang sudah mati Itu tidak mungkin O-0DW-0O Sementara itu Di kediaman menteri bun tampak meriah dan semarak suasananya Terdengar pula suara tawa gelap bernada gembira Ternyata menteri bun menjamu beberapa tamu terhormat Mereka para utusan dari Manchuria, yaitu Kim Iho Atong, pendeta jubah emas, beliau adalah guru besar di Manchuria, kepandainya sudah sulit diukur lagi berapa tingginya. Kim Iho Atong juga membawa Capsah Sineng, 13 Elang. Sakti, yang berkepandain tinggi sekali, ikut pula panca putra Raja Manchuria. Hahaha Menteri Bun tertawa gembira. Aku tidak sangka kalian sedemikian cepat tiba di sini karena Menteri Bun yang mengundang, maka kami harus melakukan perjalanan siang malam agar cepat tiba di sini, sahut panca. Namun kami tidak tahu bagaimana kera kerjasama kita itu tentunya kalian sudah tahu, telah terjadi pemberontakan di kerajaan kami. Oleh karena itu, kami mohon bantuan kalian, ujar Menteri Bun. Bagaimana kami membantu tanya panca? Aku sudah berunding dengan Kaisar. Atas persetujuan Kaisar, aku ingin pinjam pasukan kalian, jawab Menteri Bun dengan suara rendah. Hahaha Panca tertawa gelap. Untuk apa Menteri Bun ingin pinjam pasukan dari kami untuk menumpas para pemberontak sahut Menteri Bun? Apakah pasukan di sini sudah begitu lemah, tidak mampu menumpas para pemberontak itu tanya panca bernada menyindir. Hingga harus pinjam pasukan kami perlu diketahui, para pemberontak itu terdiri dari kaum pesilat yang berkepandayan tinggi, hahaha. Hahaha, mendagak Kim Iho Atong tertawa gelap memekatkan telinga. Menteri Bun, sejak aku lahir tidak pernah memasuki daerah Tionggoan. Namun aku sudah pernah ke Tiantok, India, Turki, Persia, dan Nepal. Aku terus merantau menuntut ilmu silat, tujuanku untuk mengalahkan para jago di rimba persilatan Tionggoan. Aku harap Menteri Bun Udi memberitahukan tentang para jago itu. Baik Menteri Bun mengangguk, kemudian memandang salah seorang pengawalnya. Engkau beritahukan pada Kim Iho Atong pengawal itu segera memberitahukan. Di rimba persilatan Tionggoan terdapat tujuh partai besar dan satu keipang, partai pengemis. Para ketua rata-rata berkepandayan tinggi, aku sudah tahu itu potong Kim Iho Atong. Yang ingin ku tahu adalah orang yang berkepandayan paling tinggi masa ini, sebab kepandayan para ketua masih berada jauh di bawah kepandayanku. Yang berkepandayan paling tinggi adalah Tio Bun Yang, putra kesayangan Pek Isin Hiap Tu Chia Hyong yang bermukim di pulau Hang Hoan Tu. Tapi belum lama ini tersiar berita, bahwa Giyok Siaw Sin Hiap Tio Bun yang terjun KT Jurang, mati atau hidupnya merupakan suatu teki-teki, pengawal itu memberitahukan. Di rimba persilatan juga telah muncul Bu Cheng Sian Li, yang kepandayannya sangat tinggi sekali, cantik dar masih muda, oh panca tampak tertarik sekali. Berapa usianya dua puluhan, sahup pengawal itu dan M.C. nambahkan, para penghuni pulau Hang Hoan Tu rata-rata berkepandayan tinggi sekali, siapa mereka itu tanya Kim Iho Atong. Mereka adalah majikan pulau Hang Hoan Tu, Tio Chia Hyong, Lim Cheng Im, Sem Gan Sin Kei, Kim Siaw Su Seng, K.O. Uhun Bi Jin dan lainnya, jawab pengawal itu. Kepandayan mereka sungguh tinggi sekali, namun mereka sudah tidak mencampuri urusan rimba persilatan lagi. Kalau begitu, sayang sekali ujar Kim Iho Atong. Aku mau menyertai panca kemari, justru ingin mengalahkan para jago di Tionggoan ini. Bagaimana kalau Ho Atong bertanding dengan para ketua tujuh partai besar tanya pengawal itu mendadak, percuma, Kim Iho Atong menggelengkan, kepala. Aku yakin dapat mengalahkan mereka lima dalam tiga puluh jurus, apa pengawal itu terbelalat. Ho Atong dapat mengalahkan para ketua itu dalam tiga puluh jurus. Engkau tidak percaya tanya Kim Iho Atong sambil tertawa. Maaf sahut pengawal itu. Terus terang, aku memang kurang percaya, sebab para ketua itu berkepandayan tinggi, siapa ketua partai Siaw Lim tanya Kim Iho Atong mendadak. Hui Hong Taisu, seandainya engkau bertanding melawannya, apakah engkau mampu bertahan berapa lama? Mungkin cuma kuat bertahan sampai seratus lurus, MGM M Kim Iho Atong manggut-manggut, kemudian berkata, aku tetap duduk di sini, engkau boleh menyerang aku dengan senjata. Mari kita lihat engkau mampu bertahan berapa jurus tapi, pengawal itu memandang mentribun. Turutilah Ho Atong ujar mentribun, yang memang ingin menyaksikan kepandayan Kim Iho Atong. Ya, pengawal itu mengangguk, lalu berdiri di hadapan Kim Iho Atong, sekaligus menghunus pedangnya. Maaf pengawal itu langsung menyerangnya, namun mendadak badan Kim Iho Atong meluncur ke atas, sehingga membuat pengawal tersebut menyerang tempat kosong. Secepat kilat pedangnya menyerang ke atas, Kim Iho Atong tertawa, kemudian sebelah kakinya menendang pedang itu, sekaligus mengibaskan lengan jubahnya. Pengawal itu terdorong ke belakang beberapa langkah sedangkan Kim Iho Atong duduk kembali di kursinya. Betapa terkejutnya pengawal itu. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Kim Iho Atong berkepandayan begitu tinggi. Mendadak ia memekik keras, lalu menyerangnya dengan ilmu pedang andalannya. Hahaha Kim Iho Atong tertawa gelak, dan sekonyong-konyong badannya terangkat ke atas bersama kursi yang didudukinya. Ia berputar-putar ke sana kemari, sedangkan pengawal itu terus menyerangnya dengan jurus-jurus mematikan. Di saat itulah Kim Iho Atong membentak keras, sekaligus mengibaskan lengan jubahnya. Seketika juga pengawal itu terpental beberapa dipadan pedangnya sudah menjadi beberapa potong. Bukan main terkejutnya pengawal itu, dan metelah berdiri tegak, wajahnya pun tampak pucat ias. Bagaimana tanya Kim Iho Atong? Aku, cuma menggunakan tangan kosong, sedangkan engkau menggunakan pedang. Engkau cuma mampu bertahan berapa jurus-dua puluh jurus, sahup pengawal itu jujur. Kalau aku bersungguh-sungguh, engkau cuma mampu bertahan kurang lebih sepuluh jurus, ujar Kim Iho Atong. Ya, pengawal itu manggut-manggut. Hahaha menteri bun tertawa gelap. Agar menarik perhatian para jago di rimba perselatan Tionggoan, Ho Atong harus mengalahkan ketua partai Siaw Lim. Sebab partai Siaw Lim sangat terkenal. Betul, Kim Iho Atong manggut-manggut. Aku harus membuat kegemparan di rimba perselatan Tionggoan. Hahaha ohnya menteri bun menatapnya sambil berkata, Ho Atong masih tampak gagah, sebetulnya dia berusia berapa menteri bun, sahup panca sambil tertawa. Ho Atong sudah berusia seratus lebih, apa menteri bun terbelalak. Tapi Ho Atong kelihatan seperti berusia enam puluhan, hahaha Kim Iho Atong tertawa gelap. Menteri bun harus tahu, sejak kecil aku sudah belajar ilmu silat, bahkan tidak pernah menyentuh kaum wanita. Di samping itu, aku pernah makan semacam buah langka yang menambah luakang kuoh menteri bun manggut-manggut. Oh ya, kenapa Ho Atong tidak pernah memasuki daerah Tionggoan karena aku tahu banyak orang berkepandaian tinggi di rimba perselatan Tionggoan, dan aku tidak mau mempermalukan diri sendiri. Maka sebelum berkepandaian tinggi, aku tidak akan memasuki daerah Tionggoan, Kim Iho Atong memberitahukan. Sebetulnya aku sudah malas terhadap urusan rimba perselatan, tapi ayah panca terus-menerus bermohon kepadaku untuk mengajar di istana. Akhirnya aku mengabulkannya. Ayah panca girang sekali, sehingga menghadiahkan jubah pangmas ini padaku, setelah itu, tambah panca. Ayah mengutus kami kemari menemui menteri bun. Kebetulan sekali juga merupakan kesempatan Ho Atong untuk menggemparkan rimba perselatan Tionggoan. Hahaha kalau begitu, menteri bun memandang mereka. Kapan kalian akan berangkat ke kuil Siawelim? Besok pagi, sahut Kim Iho Atong, lalu tertawa gelak. Hahaha belasan hari kemudian, tersiarlah berita yang sangat menggemparkan rimba perselatan bahwa ketua partai Siawelim, Butong dan Kunlun dikalahkan oleh Kim Iho Atong, Kok Su, Guru Istana, Mancuria. Pihak Kepang juga mendengar berita tersebut. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Lim Pengheng dan Gowihon Tiong. Apalah yang dikatakan M.A. Gyeok Cheng tempoh hari memang benar, kini Putra Raja Mancuria, Kim Iho Atong dan Capsa Sineng mulai mengacau di rimba perselatan Tionggoan, Ujar Lim Pengheng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh tinggi kepandayan Kim Iho Atong sahut Gowhan Tiong dengan kening berkerut-kerut. Dia mampu mengalahkan ketiga ketua itu dalam 25 jurus. Itu sungguh di luar dugaan mungkinkah dia masih berniat mengalahkan ketua partai lain Tanya Lim Pengheng meminta pendapat Gowihon Tiong. Menurut aku, Ujar Gowihon Tiong selelah berpikir beberapa saat. Dia tidak akan mengalahkan ketua partai lain lagi, kenapa Tanya Lim Pengheng heran. Sebab, Gowihon Tiong menjelaskan. Kim Iho Atong mengalahkan ketiga ketua itu, semata mecoh hanya untuk mempermalukan kaum rimba perselatan Tionggoan dan menghendaki munculnya pesilat tangguh melawannya, MGMM Lim Pengheng manggut-manggut. Tidak salah, tujuannya memang bek satu kaki. Mungkin juga, Kim Iho Atong itu akan kemari, Ujar Gowihon Tiong melanjutkan. Kalau begitu, kita harus bersiap-siap, sahut Leng Pengheng, kemudian menghela nafas panjang. Ah 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 ah, terjadi kendala lagi dalam rimba perselatan Gowu Kantong mengalihkan pembicaraan. Belum lama ini, Kim Cho Al-Long Kun telah membanta, seratus penjahat lalu menghilang. Entah apa sebabnya, dia membantai para penjahat itu, karena itu para penjahat yang masih hidup segera bersembunyi memang sadis sekali kini Cho Al-Long Kun itu, tambah lim pengheng-lim pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Hingga kini Bun Yang dan Go At Nio tiada kanar beritanya, mereka berdua sudah mati, tiada harapan lagi Gowu Kantong menghela nafas panjang sudah setian lama dia tidak kembali, dia, dia pasti sudah tiada, entah bagaimana keadaan Cie Hiong dan putriku di pulau Hang Hwang Chu, apakah mereka tabah menghadapi kenyataan itu Guma melim pengheng lalu menghela nafas panjang. Ingin rasanya Aicu ke pulau Hang Hwang Chu menengok mereka, ucapannya terhenti karena dikejutkan oleh berkelebatnya sosok bayangan memasuki markas. Siapa bentak lim pengheng? Maaf terdengar suara sahutan dan tampak berdiri seorang gadis yang ternyata adalah Gowu Tokowu Fang Ling Chu. Kakek Ling, kakek Gowu Wah. Ling Chu. Lim. Peng. Han. Manggut-manggut. Duduklah. Terima kasih, kakek Ling ucap nge-go to kau cu sambil duduk. Ling Chu Gowu Hwang Tiong menatapnya sambu bertanya, ada suatu yang penting kakek Gowu sudah mendengar berita tentang Kim I Ho Atong mengalahkan ketua partai Siaunim dan ketua partai lainnya kami sudah mendengarnya, sahut Gowu Hwang Tiong dan menambahkan. Panca, putera Raja Flancurya, Kim I Ho Atong dan Capsah Sin Eng berada di rumah menteruran sebagai tamu terhormat. Mereka adalah utusan Raja Mancurya, betul, Gowu Tokowcu mengangguk. Aku khawatir Kim I Ho Atong dan lainnya akan kemari, maka aku segera ke sini bermaksud membantu, terima kasih, Ling Chu ucap Lim Peng Heng, kemudian menggelenggelengkan kepala seraya berkata. Tentunya engkau pun ingin bertanya tentang Bun Yang dan Go At Nio, bukannya, Gowu Tokowcu mengangguk. Tiada kabar beritanya, kelihatannya sudah tiada harapan, Lim Peng Heng menghela nafas panjang aaaah kakek Lim Kening Gowu Tokowcu berkerut. Aku tetap tidak percaya kalau Bun Yang telah mati. Aku tetap tidak percaya, mau tidak mau engkau harus percaya, sebab hingga saat ini Bun Yang dan Go At Nio tidak kemari, ujar Lim Peng Heng dengan wajah murung sudah sekian lama, bagaimana mungkin mereka masih hidup kita semua masih dalam duka malah muncul Kim I Ho Atong. Sungguh di luar dugaan ujar Gowu Hon Tiong. Kepandayan Kim I Ho Atong tinggi sekali dia mampu mengalahkan tiga ketua itu hanya dalam 25 jurus, Gowu Tokowcu memandang mereka dan bertanya, apakah kakek Lun dan kakek Gowu sanggup melawan Kim I Ho Atong itu kalaupun kami bergabung melawannya, aku yakin kami berdua pasti kalah. Sahut Lim Peng Heng jujur oh air mukang Go Tokowcu berubah bagaimana kakak kalau seandainya Kim I Ho Atong kemari tentunya harus melawannya, Lim Peng Heng tersenyum getir. Kelihatannya Kim I Ho Atong itu hanya ingin menaklukan pesilat tangguh dalam rimba pesilatan Tiong Go An karena dia tidak membunuh, menurut aku, ujar Gowu Hon Tiong. Kim I Ho Atong tidak akan kemaki atau kepariae titik Ain, karena dia punya suatu rencana, oh Lim Peng Heng memandangnya. Rencana apa itu aku tidak bisa mengatakan secara pasti, sahut Gowu Hon Tiong yang jelas dia mempunyai rencana busuk, aku justru tidak habis pikir, ujar Lim Peng Heng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tujuan Kim I Ho Atong dan liannya ke Tiong Go An hanya urusan kerajaan, kenapa Kim I Ho Atong malah mengusik ketiga ketua itu memang menghiankan Gowu Hon Tiong mengerutkan kening. Tentunya ada sesuatu dibalik itu maka, sebaiknya kita tunggu perkembangan selanjutnya, betul, Lim Peng Heng manggut-manggut. Kakak Lim, tanya Ngo Tok Kau Wacu mendadak. Bolehkah aku tinggal di sini beberapa hari tentu boleh, tentu boleh, jawab Lim Peng Heng dan menambahkan, kami sangat berterima kasih atas. Kesediaanmu tinggal di sini beberapa hari, mudah-mudahan ada kabar beita tentang Bundang. Kakak Lim, wajah Ngo Tok Kau Wacu agak kemerah-merahan. Aku tetap tidak percaya kalau adik Bun yang telah mati, aku tidak percaya sama sekali. Aku harap dia dan Go Ad Ngo akan muncul di sini mudah-mudahan ucap Lim Peng Heng. Itu yang kita harapkan.